Pemirsa Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantamal 4 Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah bersama pimpinan TNI dan unsur FKPD Provinsi Kepri menghadiri pembekalan yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau KBNPB RI, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo secara global. Dan pembekalan dari KABNPB RI antara lain menyampaikan bahwa peran serta TNI Polri dan pemerintah daerah serta komponen masyarakat terhadap evakuasi WNI dari Cina dan ABK World Team. Sebelum penerimaan pembekalan seluruh undangan mendapat suguhan jamuan makan malam, setelah itu acara dimulai yang diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian doa lalu sambutan PLT Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri Samsul Bahrum, pemberian cindera mata dan diakhiri dengan pembekalan oleh Kepala BNPB RI. Secara global pembekalan dari Kepala BNPB RI antara lain menyampaikan bahwa peran serta TNI Polri dan pemerintah daerah serta komponen masyarakat terhadap evaluasi warga negara Indonesia dari Cina dan ABK World Dream yang dilaksanakan di Natuna di perairan Nipah sangat baik serta berjalan dengan aman. Dampak bencana yang selama ini terjadi di Indonesia banyak ditimbulkan dari faktor ulah manusia itu sendiri, selebihnya karena faktor alam. Sehingga untuk pencegahan jangka panjang banyak perlu kita memviralkan banyak menanam pohon yang sesuai dengan sedimen tanah, terutama di tepi pantai dan lahan-lahan gundul yang berpotensi longsor. Di depan awak media usai memberikan pembekalan Kepala BNPB RI mengatakan untuk wilayah Kepri untuk potensi bencana relatif aman, artinya apa ancaman geologi tidak terdapat patahan pergeseran kulit bumi. Kepala BNPB RI menghimbau agar meningkatkan kesadaran kolektif dari seluruh komponen masyarakat, mulai dari keluarga dan di tingkat RT mulai menanam bibit pohon apa saja jenis vegetasi yang cocok di wilayah Kepri ini. Terima kasih telah menonton!